Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat dan dicatat sama Allah sebagai amalan yang baik Dan anak-anak mendapat pahala dari Allah SWT Amin ya Rokal Mari kita tundukkan kepala sebentar Kita bertawasul bersama-sama Ila khadratin Nabi Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa ashabihi, wa durriyatihi, wa ahli bayitihi l-kiram Wa ila khadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila khadratin Syekh Hashim Ash'ari Wa ila muasasah ta'limiyati kebun sari Wa asatidina, wa talamidina, wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walab do'allin Rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minina Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Setelah kita baca surat al-fatihah Mari kita baca doa mau belajar ya sayang ya Doa mau belajar Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidni ilma War zuge'ni fahma Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Doa mau belajar Sudah kita baca bersama-sama Mari kita lanjutkan dengan pembacaan Solawat Nariyah Allahumma soli solatan Kamila tau wasalim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin iladhi Tanhallu bihil uqadu Watanfariju Bihil kurabu Watukadu bihil khawaiju Watunalu bihil ro'ibu Wahusnul khawatimi Wayustashqal Omamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wasuhbihi Fi kulli Lam hati Wa nafasi Wa nafasi Bi adatim Kulli Ma'lumillak Alhamdulillahirrohabil alamin Hari ini kita sudah berdoa kepada Allah SWT Semoga apa yang kita hijabah anak-anak bisa Apa yang kita inginkan bisa di hijabah oleh Allah SWT Ya sayang ya Anak-anak menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat Amin ya robbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hari ini Alhamdulillah luar biasa Allah wabar Aku pasti bisa Anak-anak pintar Anak-anak hebat Sekarang Anak-anak belajar di sentral persiapan Dengan Bu Fitri ya sayang ya Anak-anak Di materi sentral persiapan hari ini Kita akan belajar tentang lingkungan rumah Rumahnya anak-anak Rumahku ya sayang ya Anak-anak di rumahnya itu terdapat apa saja Ada ruangan tamu Kamar tidur Dapur Kamar mandi Ada halaman rumah Dan sebagainya Nah anak sekarang belajar dengan Bu Fitri Tentang rumah Dan materi yang pertama yaitu Ini anak-anak ada gambar rumah Ada gambar rumah Rumahnya anak-anak Rumahnya ini belum diwarnai Ini belum diapa-apakan Terus tugasnya anak-anak apa Sehingga rumah ini menjadi bagus Sehingga rumah ini menjadi sempurna Tugasnya anak-anak yang pertama yaitu Menebali dulu Kentengnya ini kan garis putus-putus Sama anak-anak ditebeli dulu ya sayang ya Biar menjadi atap rumah yang bagus Ini ditebeli 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 Setelah ditebeli 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 semuanya Ini semuanya ditebeli ya sayang ya Ditebali semuanya Setelah semua ditebeli Ini juga jendelanya ditebali Pintunya juga ditebali Setelah garis putus-putusnya ditebali Tugas anak-anak yang kedua apa? Tugas anak-anak yang kedua yaitu Mewarnai Diwarnai sehingga rumah ini menjadi rumah yang bagus Rumah yang sempurna Rumah yang indah Ya sayang ya Diwarnai Setelah ditebali sudah Diwarnai sudah Ini anak-anak nanti gentengnya diwarnai ya Sama profiti tadi tidak diwarnai Sekarang tugasnya anak-anak di rumah diwarnai ya sayang ya Pintunya juga diwarnai Jendela juga diwarnai Setelah semua diwarnai tugas selanjutnya Menulis alamat rumah Anak-anak rumahnya di mana? Ditulis di bawah ini Rumahku di Kebun Sari Ini rumahnya Bu Fitri ya Di Kebun Sari Malang Ini tugas anak-anak untuk materi di tema lingkungan rumah Yaitu Menebali Atap Menebali jendela Menebali pintu Mewarnai Juga menulis alamat rumah Selamat mengerjakan Anak-anak setelah tadi belajar sama Bu Fitri Membuat rumah yang indah yang bagus Sekarang materi selanjutnya yaitu Menulis huruf hija'iyah Menulis huruf hija'iyah nanti sama Bu Guru dikasih contoh Satu di buku tulis Arab ya sayang ya Menulis apa? Menulis rumahku bersih Ini ya sayang ya Menulis rumahku bersih Nanti sama Bu Guru dikasih contoh satu di buku tulis bahasa Arab Nanti anak-anak melanjutkan yang ada titiknya nanti dilanjutkan ya sayang ya Nulisnya di samping titik Itu tugas yang selanjutnya Anak-anak Anak-anak tadi sudah Bu Fitri ajari materi yang pertama yaitu Menebali atap rumah Memwarnai serta menulis alamat rumah Dan materi yang kedua tadi nulis huruf hija'iyah Sekarang kita beralih ke materi yang ketiga Materi yang ketiga yaitu berhitung Sama Bu Fitri mau diajari berhitung ya sayang ya Berhitung nanti Sama Bu Fitri mau diajari berhitungnya Tiga ditambah tiga Tiga ditambah tiga Jarinya diangkat tiga Jarinya diangkat tiga Berapa tiga tambah tiga sayang? Dihitung yuk Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi Tiga ditambah tiga hasilnya Enam Ditulis angka Enam Itu penjumlahan yang pertama Untuk penjumlahan yang kedua yaitu Tiga Ditambah lima Tukuk tukuk tiga tambah lima berapa? Tiga Ditambah lima Ayo kita hitung sama-sama kita tempelkan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Tiga Ditambah lima Hasilnya Delapan Anak-anak tadi sudah diajari Bu Fitri bagaimana cara menghitung Sekarang ayat kita kerjakan sama-sama Tadi tiga Tambah tiga Jarinya tadi sudah diangkat semuanya jadi berapa? Jadi enam Pinter Terus tiga tambah lima tadi dihitung pakai jari bisa Tiga tambah lima berapa tadi sudah dihitung? Delapan Pinter Tulis disini ya sayang ya Delapan Nulisnya di dalam kotak ya sayang ya Jangan sampai melebih kotak Nulisnya dikerangkeng di dalam kotak Makanya nulisnya yang kecil ya Untuk soal berikutnya Nanti dihitung sendiri di rumah ya sayang ya Nanti didampingi sama mama Belajar dari rumah Semangat ya anak-anak ya Alhamdulillah Anak-anak hari ini materi di sentra persiapan sudah selesai ya sayang ya Bu Fitri ingatkan lagi pembelajaran hari ini apa saja Pembelajaran hari ini yang pertama yaitu tadi anak-anak mewarnai gambar rumah Menebali atapnya Menuliskan alamat rumah Terus yang kedua menulis huruf hija'iya Terus yang ketiga berhitung Anak-anak tugas sadi Nanti kalau sudah selesai difotokan Terus dikirim di link pengumpulan tugas Anak pintar, anak hebat, anak soli-soliha Pasti bisa mengumpulkannya sebelum pukul 12 ya sayang ya Dikumpulkan tugasnya sebelum pukul 12 Anak-anak ayo kita belajar disiplin sejak dini ya sayang ya Supaya nanti sampai dewasa kelahan anak-anak bisa menjadi anak yang disiplin terus Selamat belajar sayang Belajar dari rumah Semangat Aku pasti bisa Anak-anak tadi sama Bu Fitri sudah diterangkan materi yang pertama Materi yang kedua Dan sekarang dilanjutkan dengan materi yang ketiga Yaitu anak-anak mau diajari Melafalkan atau membaca doa naik kendaraan di darat Anak-anak kalau ayahnya mau bekerja Atau mamanya mau bekerja Atau anak-anak mau berangkat sekolah Anak-anak kan naik sepeda Anak-anak bawa mobil Jangan lupa anak-anak berdoa Doa naik kendaraan di darat Ini sama Bu Fitri mau diajari Doa naik kendaraan di darat Hari ini diajari doa naik kendaraan tanpa artinya ya sayang ya Nanti minggu berikutnya sama Bu Fitri diajari dengan artinya Sekarang tanpa artinya dulu ya sayang ya Tapi membacanya yang bagus Biar doa kita diicaba sama Allah Yuk ditirukan Bu Fitri Doa naik kendaraan di darat Amin Amin Alhamdulillahirrobilalamin Itu tadi anak-anak kalau mau berangkat Jangan lupa kalau membawa kendaraan Anak-anak berdoa dulu ya Supaya anak-anak dari datang sampai ke tempat tujuan Anak-anak diberikan keselamatan oleh Allah SWT Dan apa yang dikerjakan membawa barokah Alhamdulillahirrobilalamin Anak-anak hari ini materi di sentra persiapan Minggu ke-8 sudah selesai Anak-anak meskipun belajar dari rumah Tetap semangat ya sayang ya Bu Fitri ingatkan lagi materi untuk hari ini Yang pertama yaitu materinya tadi Anak-anak disuruh apa yuk Disuruh menebali kata Garis putus-putus yang ada di dalam kotak Yang kedua menghubungkan kata dengan gambar Yaitu profesi penjual Penjual jamu, penjual sayur, dan penjual balon Setelah dihubungkan garis terus diwarnai Sehingga menjadi gambar yang sangat indah Dan sangat bagus Itu tugas yang pertama Tugas yang kedua yaitu Anak-anak sudah tahu kan dokter Pak dokter tugasnya yaitu Memeriksa pasien yang sakit Dan tugasnya anak-anak menghitung Alat kesehatan ada berapa jumlahnya Dihitung terus ditulis di dalam kotak Itu tugas yang kedua Tugas yang pertama dan tugas yang kedua Nanti difoto kemudian dimasukkan di link pengumpulan tugas Dan tugas yang ketiga yaitu Anak-anak sebelum berangkat Jika menggunakan kendaraan berdoa dulu Yaitu doa naik kendaraan di darat Itu di voice note dikumpulkan di grup kelas masing-masing Nah anak ya itu tugas di sentra persiapan Jangan lupa pengumpulan tugas Bu Fitri tunggu Jangan sampai melebih Pukul 12 Anak-anak pintar Anak-anak hebat Ayo kita belajar disiplin sejak dini Biar nanti kelak sampai dewasa Anak-anak terbiasa Hidup disiplin Semangat ya sayang ya Belajar dari rumah Ayo semangat Aku pasti bisa Alhamdulillah Anak-anak untuk materi hari ini Sudah selesai di sentra persiapan Semoga ilmu yang didapat anak-anak hari ini Manfaat Barokah Fidini wa dunia wal akhirah Anak-anak Agar ilmunya manfaat Mari kita tutup pembelajaran ini Dengan membaca surat al-asr ya sayang ya Kita tundukkan kepada sebentar Kita membaca surat al-asr sama-sama A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-asr Inna al-insan lafi khusr Illa al-ladhina amanu Wa amilu s-salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilhsabar Sadaqallahul adim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan dengan doa keluar rumah Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Hari ini mendapatkan ilmu yang baroka dan kelak anak-anak dijadikan anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa dengan Bu Fitri nanti di minggu berikutnya di Sentra Persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.